Umi Pipik akhirnya minta maaf usai senggol paslon 02 yang didukung Abizar Al-Ghivari. Pendakwa Umi Pipik akhirnya meminta maaf atas pernyataannya yang kontroversial mengenai pemilu 2024 serta memuji sifat paslon 01 yang dinilai miliki karakter seperti Nabi Muhammad. Melalui sebuah unggahan Instagram pada Kamis 22 Februari 2024, Umi Pipik mengingatkan untuk tidak lagi saling menyerang. Maaf lahir batin untuk semua yang didukungkan atas tulisan saya, sudah ya jangan saling serang lagi antar pemilih, tulis ibu dari Abizar Al-Ghivari itu. Umi Pipik mengaku alasannya berkata demikian karena ia tidak hanya memikirkan kemenangannya semata. Istri dari mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhori ini ingin Indonesia menjadi lebih baik dalam segala hal. Kita pasti tidak memikirkan kemenangannya saja, tapi yang lebih kita fikirkan bagaimana negeri kita bisa jadi lebih baik dalam segala hal. Ibunya Rakyat mendapatkan kemudahan dalam segala aspek kehidupan. Negara kita menjadi berkah. Baldatun toibatun warofun gofur lanjutnya. Ibu dari empat anak itu berharap Capres yang memenangkan pemilu 2024 akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Tidak hanya itu, Umi Pipik juga mengingatkan tentang malam Nisfu Syaban pada tanggal 24 Februari 2024 besok, serta untuk melakukan serangkaian ibadah sunnah di malam tersebut. Agar amalan kita diterima oleh Allah dan Allah maafkan kita semua, malam Nisfu Syaban insya Allah jatuh tanggal 24 Februari lanjutnya. Namun, kolom komentar dalam unggahan Umi Pipik tersebut sengaja ditutup. Tampaknya, ia tidak ingin lagi memicu keributan di media sosial. Sebelumnya, Abizar Al-Ghifari juga meminta maaf atas pernyataan sang ibu. Tetapi permintaan maaf tersebut justru memicu kehebohan lain karena ia mengaku mendukung paslon yang disinggung oleh Umi Pipik. Terima kasih telah menonton!